Kita lihat ini juga Yang ini juga Yang disini Ini yang ini Kita tuangkan sayurnya Wah Satu pirin penuh, hari ini pokoknya Makan sayur yang banyak Masinya dikurangi Wah Halo Assalamualaikum ya teman-teman Kembali lagi Di channel aku Cang Yajun ya teman-teman Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur, banyak rezekinya Amin amin Ya Rabbala Alamu Nah sekarang Yang masih menjalankan Semangat ya teman-teman Yang masih menjalankan Ibadah puasa Selamat untuk teman-teman Yang lagi menjalankan Ibadah puasa Ikutin kegiatan Aku hari ini ya teman-teman Kita Aku hari ini Mau masak apa ya teman-teman Nanti lihat aja di kulkas ada apa Ya dimasak ya teman-teman Ikutin kegiatan Ikutin kegiatan aku hari ini Let's go Tonton sampai selesai Dan jangan di skip ya teman-teman Ayu Let's go Beberapa hari ini Prepare ya teman-teman Karena mau Boyongan Ini udah Hampir selesai Prepare-nya Boyongan teman-teman Hampir selesai Kita mau Boyongan Teman-teman Pelan-pelan Kalau beresinnya Terus ini juga Udah Hampir selesai lah Beresinnya Tuh Lihat masih Berantakan ya Teman-teman Kalau nanti Beberapa hari Hingga upload video Maaf ya teman-teman Karena Beres-beres Boyongan Boyongan ini teman-teman Buat kenang-kenangan aja ya teman-teman Kita Boyongan-boyongan Nah Ya Terus ini si meme yang Rempongi terus ini Ini Juga teman-teman Yang belakang Kita Boyongan Ya Tuh si meme Berantakan Dihabis makan mie Oh diberantakin Semuanya Ini lemorinya Udah kosong-kosong ya teman-teman Tinggal Satu Dua tiga angkutan lagi Selesai Hei cekamah I E Halo Halo Om dan tante Halo Hari ini aku mau Masak ampelai ati ya teman-teman Terus ini ada Bawang bombay yang udah aku iris Terus nanti ampelai atinya Aku bumbuin pakai Bawang putih Ketumbar Terus Miri Garam Dan kaldu bubuk ya teman-teman Terus ini ada riso Ini Aku bikinnya udah lama ya teman-teman Nanti akan aku goreng Terus ini ada kol ya Kol sisa kemarin Tak oseng-oseng sama ini ya teman-teman Sama kangkung Terus ini buat campuran Ampelai ati Langsung di eskut Langsung kita Persiapkan ya teman-teman Ini teman-teman Kangkungnya aku petikin Seperti ini ya teman-teman Nah Seperti ini Seperti ini teman-teman Dipetikin sampai selesai Kalau dipetikin ini teman-teman Rasanya lebih enak Daripada dipotong-potong Menurut saya sih Kalau menurut teman-teman Gimana ya Apa dipotong-potong Atau Lebih enak dipetikin Kayak gini Kalau menurut aku ini Lebih enak Dipetikin teman-teman Ini kangkungnya mudah-mudah banget teman-teman Kemarin Menunya kol Hari ini juga kol ya teman-teman Sayurnya kol Kol atau kubis Maklum Seadanya Menunya hari ini juga Seadanya di kulkas ya teman-teman Adanya apa Masa apa Yang penting Tetap bersyukur Nih hari ini teman-teman Masa apa Ayo Buat persiapan Buka nanti Aku kalau buka Enggak ada Menu takjilnya teman-teman Yang simple aja Enggak mau ribet Petikin kayak gini Sampai selesai ya teman-teman Aku udah selesai Ini teman-teman Petikin kangkungnya Nanti dicuci bersih Jangan lupa Dicuci bersih ya teman-teman Tentang sama tahu Itu lebih enak ya teman-teman Coba nanti aku campurin Tahu Ada sedikit tahu Tahu segitiga itu teman-teman Kalau disini namanya tahu apa tahu Kita potong itu dulu Nah aku potong ini ya teman-teman Potong sesuai selera teman-teman Potongnya mau kayak apa terserah Aku mau kotak-kotak Tahu 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 Sesuai teman-teman yang Sesuai selera teman-teman mau dipotong kotak-kotak kayak gini atau mau dipotong panjang-panjang sesuai seluruh teman aja ya eh ternyata satu banyak ini teman ya ternyata satu kok banyak pasti nanti tambah banyak nggak usah dicampurin tahu ah nanti kebanyakan malah nggak habis bahaya aku masukin di panci dulu kita masukin di sini temen-temen panci karena piringnya udah berkurang mau dibawa keboyongan ini sudah selesai tinggal siapkan bumbunya ya temen-temen akan tanya sudah ini temen-temen aku udah menyiapkan akhir-akhirnya sudah mendidih aku mau rebus ampela artinya rebus dulu biar Hai luna Oh jatuh temen-temen maaf temen-temen maaf ngambil itu malah jatuh Ayo kita tutup sebentar ya temen-temen aku rebusnya cuma sebentar aja temen-temen sudah ini aku matikan aku angkat terus lanjut potong ini ya temen-temen ampela artinya kita potong-potong sesuai selera temen-temen ya motong mau kecil atau gede biar terasa potong-potong sesuai selera temen-temen juga terus nanti aku goreng sebentar temen-temen ini yang ngerebusnya toh nih langin kamis setelah goreng riso baru masak ini ya temen-temen yang penting udah dipersiapkan aku ngerebus minyak ini cuma sebentar ini bumbunya buat ampela artinya temen-temen ada ketumbar bawang putih bawang merah kaldu bubuk garam terus nanti ditambah kunyit terus ini bumbu oseng kangkungnya ada cabai besar terus apa ini bawang putih bawang merah ya temen-temen udah aku iris-iris semua terus aku mau haluskan aku tambahin apa kunyit bumbu secukupnya saja soalnya ini minyaknya sudah panas aku goreng riso dulu ya temen-temen cepat ya temen-temen aku padam sebelahnya aku masak kumis kumis es kangkung gonggung gonggung bawang peti merah semua peti bawang peti tambahin sedikit ini Kita pemisplek Jadi harus pake sal nah sepanjang Kita akan mencuk поним roman Kita akan mencukup krim Kita akan mencukup krim Kita akan mencukup krim dan jangan lupa kasih garam Masukkan kangkung Terikakan asis-asis selamat menikmati 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 selamat menikmati